oke teman-teman jika teman-teman mengalami masalah seperti ini maka silahkan ikuti tutorial berikut ini mari kita selesaikan langkah pertama teman-teman silahkan pencet tombol power sambil ditahan ya untuk mematikan atau meng-offkan laptop ini tekan sambil tahan sambil perhatikan lampu powernya ya oke kemudian teman-teman bisa lepas oke teman-teman setelah itu teman-teman restart kembali teman-teman bisa perhatikan restart kembali ya oke teman-teman bisa lihat hasilnya seperti apa nah tetap sama ya teman-teman langkah pertama kita lagal dan mari kita pakai langkah kedua langkah kedua sama teman-teman mematikan dengan cara menekan tombol power kurang lebih 1 menit atau lebih juga lebih baik ya oke setelah itu teman-teman cabut atau lepas kabel power ya nah seperti ini kita lepas kurang lebih 1 menit juga teman-teman kemudian teman-teman bisa colok kembali oke di colok kembali kemudian di restart laptopnya teman-teman perhatikan kita restart laptopnya dan hasilnya seperti apa teman-teman silahkan lihat oke teman-teman tampilannya sudah normal kembali ya dan itu artinya kita berhasil oke teman-teman di colok kedua teman-teman gagal juga berarti teman-teman bisa pakai langkah ketiga yaitu cabut baterainya ya cabut baterai laptop dan kabel power kemudian restart kembali oke teman-teman terima kasih selamat menikmati